Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Lendra channel inilah keberadaan alun-alun tembak di siang hari ya kalau video sebelumnya kan eh gelap karena berada di alun-alun tetapi keadaannya tengah malam ya Nah ini saya akan keliling di alun-alun demak kita lihat seperti apa ini di pagi hari hari Sabtu 5 Oktober 2024 ya Oke saya akan jalan saja Oh iya di depan saya ini ada peraturan Bupati Kabupaten demak tentang retribusi tempat khusus parkir nih kelihatan enggak ya coba nah kendaraan Roda dua dua ribu kendaraan Roda empat lima ribu bus kecil atau elap Rp 15.000 bus besar Rp 20.000 ya ini biskub demak jadi tempat parkirnya bayar guys sini nih ini motor mobil nah ini ini gedung kejaksaan negeri demak dan disitu ada Masjid Agung demak ayo guys ikuti terus Lenda channel karena akan keliling di sini ya di alun-alun demak ini pagi hari jam 7 guys jam 7 lebih 20 menit seperti ini ya udaranya enak sejuk ya ini tanah milik dikuasai komunitas Bupaten demak sudah mulai ramai ya Oh ini Bupatinya nih dan wakil Bupati di sebelah kanan saya itu ada SMP negeri dua demak nah inilah alun-alun demak tempat Lenda channel di belakang saya ada tulisan alun-alun demak ya posisinya ini di Kauman di Kecamutan Bintoro Kabupaten Demak Jawa Tengah Indonesia keadaannya seperti ini ya oke saya akan mengeliling alun-alun kita lihat ada apa saja disini halun-alun demak ini banyak sekali yang jalan santai jalan sehat di pagi hari di sini sempat tergenang air ya waktu itu waktu katanya hujan sempat terkenang air ya waktu itu 20 hari dan air dari sungai naik sampai ke sini guys malah sampai Masjid sana ya Masjid Agung Demak katanya sangat indah sekali ya itu Masjid legendaris guys banyak yang wisata di arah kesini ya ini rutan guys rutan demak sebelah sini adalah Masjid Agung Demak Masjid Agung Demak ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan raja kesultanan demak pertama sekaligus kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini ya jadi Masjid ini dibangun oleh Raden Patah dan oleh para wali Songo ya malah di dalamnya terdapat ada empat caka yang bertuliskan nama-nama wali yaitu Sunan Kalijaga Sunan Gunung Jati Sunan Bonang dan satu lagi Sunan Ampel ya kalau malam tadi saya nongkrong di depan ini di depan masjid itu ya malam itu makan pop mie disitu ya silahkan dilihat ada di di video ini jadi sebelumnya tapi saya akan jalan lagi di pojokan situ ada bangunan bangunan China apakah itu tempat beribadah ya saya kurang tahu kelihatannya iya semacam kelenteng tapi kecil pohon beringinnya tidak besar ya biasanya dialun-alun pohon beringin besar jadi kabupaten demak ini merupakan ikonnya ikon kota wali dan wisatanya wisata religi guys kesini ini karena berhubungan dengan sejarah Islam kita lihat ini bapak-bapak yang sudah usianya di atas berhubungan masih kompang nah kesitu ke arah mana itu ke arah Senang Kalijaga ya makam Senang Kalijaga nyaman juga guys di sini ya ini parkiran motor di belakang ini ada pasar terus eh yang keluar dari makam Raden Patah oke sahabat lantai channel mohon maaf ya kalau misalkan selama saya konten banyak sekali kekurangannya dan kurang berkenan mungkin ya mohon dimaklumi saja ini perjalanan saya di Jawa Tengah tempatnya di alun-alun demak yang merupakan kotanya para wali nah bupati demak di sebelah sana guys kantornya kantor ini ada homestay harganya 150 ribu per malam udah ada AC nya banyak sekali yang jualan nah ini untuk yang jualan kalau dari hari Senin sampai Jumat pagi-pagi di sini tidak boleh ya jadi jam 6 pagi itu harus sudah bersih lagi tetapi kalau dari eh Sabtu minggu itu Sabtu minggu itu nggak papa nggak disuruh beres-beres nah ini apa namanya raturannya nih Hai sahabat lantai channel itulah perjalanan saya hari ini di alun-alun demak ya mudah-mudahan video ini bermanfaat minimal ada apa ya ada informasilah yang bisa diambil ya jadi saya tidak berharap banyak karena saya pun konten kurang bisa ngonten jadi yang penting jalan-jalan saja sapling kemana saja ya ini kebetulan saya ada di alun-alun demak untuk itu silahkan dukung ya melalui subgramnya di like di berikan ulang kembali ke sahabat lantai channel lainnya dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya jadi kalau ada video terbaru dari lantai channel bisa mengetahuinya Oke mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini kali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan selama saya membuat konten di Lantai channel sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh